Yang terhormat Ketua DPW PKS Jawa Barat, Yang terhormat Ketua MPW PKS Jawa Barat, Bapak Dindik Agus Tribunyono, Kemajid. Yang terhormat Dewan Pimpinan Tingkat, kemudian pula para anggota DPR RI yang saya juga bangatkan, dan daerah Anggota Pantai Keadilan Senjata. Bagus ini untuk bersama-sama, untuk kepikiran, untuk promosi, dalam pilkada mendatang, baik di kota masing-masing. Dan itu bukan untuk kita, tapi untuk rakyat kita. Untuk jadi kota kabupaten sejauh barat yang saya bangatkan. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa saya masuk ke dalam politik. Karena kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu melihat saya punya iptek, sebenarnya iptek. Dan itu juga mungkin sebuah hal yang saya ingin tekan. Ya, hal-hal-halnya hari ini kita menemukan hospedasi, menemukan pilkub, dengan seluruh komponen di Jawa Barat. DPR RI dari DPR RI Jawa Barat, DPR RI Provinsi Jawa Barat, DPR RI Kota Kabupaten Sejauh Barat, pengurus DPR RI PKS Sejauh Barat, dan kalian semuanya, yang sama-semuanya siap menangkan asik, dan juga menangkan 27 kota kabupaten Sejauh Barat. Panasnya sudah lama, sekarang baru dilepas, karena sudah ada asik sekarang. Berapa banyak Pak yang ikut, yang bisa hadir Pak? Berapa banyak hari ini? Hari ini 600 orang hadir, sejawaban. Dan kemarin ada di Nasdem, hari ini di PKS, dan nanti siang ada di P3. Jadi, tiga mesin partai yang insya Allah sudah jalan semuanya hari ini. Ya, saya kira itu sudah kita mulai, ya. Pada hari ini, teman-teman konsultan juga sudah kita hadirkan, untuk memberikan masukan, para pekerjaan publik juga kita hadirkan. Insya Allah, kita mulai dengan sosialisasi, dan nanti memasuki masa kampanye kita tengok running. Kita hormati dan kita banggakan guru kita, Ketua BPW Banjabat, Dr. Selamet, biasa ini ada sekretaris juga, Kang Ade, ada bidang SDM. Pakar Yatin, ya. Pakar. Pakar Yatin namanya. Dokter Ahmad Ruhya, segera diberikan kesembuhan rehmul Al-Quran. Semoga Allah berikan kesembuhan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahimimimaniqiyomiddi. Suratulladzina an'amta alaihim warilmurtu bi'alaihim warantalin. Amin. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan. Para anggota DPR RI, Alhamdulillah juga hadir lengkap di sini. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ini hadir juga bersama kita, konsultan politik kita, Kang. Kita siapkan dulu ya. Pak Haru di tengah, Pak Haru di tengah. Kemudian Pak Haru di sini, Pak Elam, Pak Elam TV. Pak Elam, bukan di sini, Kang Elam. Bagi kami, semua saingan tentu berat ya. Oleh karena itu, ya kita perlu tadi persiapan. Walaupun secara pribadi, namanya kontestasi Pilkada ini, nggak seperti permusuhan dalam perang ya. Kita ada kalanya berhadapan. Ada kalanya juga kita berpasangan. Sudah biasa, saya seperti itu di Pilkada Bekasi. Saya bentuk. Lalu berhadapan, akhirnya berpasangan. Jadi, persaingannya persaingan pada sisi gagasan, pada sisi bagaimana membajukan Jawa Barat. Nah, ini yang serang kita justru coba tunggulan-tunggulan kita di arah Jawa Barat. Bapak, 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 dan Sekiranya banyak juga mengetahui itu melalui orang. Dan kalau kita lihat ini tadi, apa, gambarnya itu seolah menjadi manifestasi itu. Semuanya mempunyai dua-duanya. Jadi, tidak bisa dikatakan, Kak Ustadz, Tuhan. Tapi mungkin kita lebih dikenal untuk yang lain, saya mungkin dari teknologi. Kalau pesawat, kalau ini, kalau itu, saya kuliah di Jerman di Universitas Teknik. Disarankan oleh konsul. Memang benar. Mungkin saya juga lebih banyak dikenal di bidang teknologi. Tapi tentu teknologi itu juga perlu kita selalu barengin dengan adanya ilmu takman dan takwa. Jadi, dua-duanya. Jadi, di mana takwa dan juga ilmu pengetahuan teknologi. Nah, untuk membangun Jawa Barat, diperlukan dua-duanya. Dan saya kira Jawa Barat mempunyai dua-duanya. Khusus untuk teknologinya, saya kasih dulu beberapa contoh. Kita juga sama-sama ketahui bahwasannya banyak perusahaan di Indonesia yang berasaskan teknologi itu ada di Jawa Barat. Misalnya seperti PT-IPTN atau PDDI di mana saya dulu pernah bekerja. Ada Pindad, ada Telkom, dan ada yang lain. Dan itu adalah memang kalau kita lihat ke depan, masa depan kita. Sebagian besar. Karena memang kalau kita lihat negara lain yang sudah maju, maka semuanya punya perusahaan-perusahaan kuat di bidang itu. Kita tidak boleh memindir. Kita juga harus sadar dan kita yakin bahwasannya kita juga mampu. Kita juga harus pede. Karena itu yang harus kita garap dan harus kita sebetulnya mendorong untuk kita mencapai apa yang kita inginkan buat kita di Indonesia menjadi negara maju menjadi Indonesia emas. Nah, teknologi apa yang perlu kita dukung itu banyak sekali jawaban yang saya bisa berikan. Itu teknologi yang sudah kita ketahui semuanya menjadi sangat dominan saat ini yang tekan dengan digital. Tapi itu bukan segalanya. Ada banyak sekali teknologi lainnya. Misalnya tekan dengan biologi. Ya, di Jabar ini juga lumung padi. Banyak sekali kondok-kondok yang ada di Jabar itu yang memang kuat dan harus diperkuat lebih lagi sehingga kita bisa menjadi unggul, punya daya saing yang tinggi. Tapi apapun teknologi yang kita mendorong, yang utama yang harus kita perhatikan dan harus kita kembangkan adalah SDM-nya. Terima kasih telah menonton. Yang hilang, kita ke sini yang hilang. Terima kasih telah menonton.